jadi untuk satu saklar hotel mengontrol dua buah lampu secara bergantian oke teman-teman kembali lagi dengan saya di channel manik teknik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara pasang satu saklar tukar atau satu saklar hotel untuk dua lampu sebelum kita mulai instalasinya disini saya akan menjelaskan untuk bahan-bahan yang sudah saya sediakan oke pertama ada MCB dua pes dimana MCB yang sebelah kiri untuk fasa yang disebelah kanan untuk netral fasa dan netral dari sumber oke kemudian ada dua buah lampu lampu kuning dan lampu merah dimana masing-masing lampu ini sudah dilengkapi dengan terminal block jadi terminal block biru sebagai netral lampu terminal block merah sebagai fasa lampu kemudian disini ada saklar tukar atau saklar hotel merek Panasonic oke kita lihat di bagian terminalnya nah jadi di bagian terminal saklar ini memiliki 4 lubang terminal disini ada tulisan angka nol yang memiliki dua lubang terminal yang sudah menjadi satu oke nah jadi angka nol ini kita sebut sebagai common atau sebagai input saklar kemudian ada angka satu dan angka tiga kita sebut sebagai output saklar jadi saklar ini memiliki satu input atau satu common dan dua output oke oke kemudian untuk insulasinya pertama kita sambung untuk netral netral dari sumber melalui MCB yang sebelah kanan kita sambung ke netral lampu kuning dan ke netral lampu merah oke oke teman-teman untuk netral lampu sudah tersambung kemudian kita lanjut dari output MCB dari output MCB kita sambung kemudian kita sambung ke input atau ke common saklar oke jadi bebas untuk menyambung kabelnya bisa di sebelah kiri bisa di sebelah kanan karena dua lubang terminal ini sudah menjadi satu oke kita sambung kabelnya dari output MCB sebelah kiri untuk fasa menuju common atau input saklar oke kemudian dari terminal 1 output saklar kita sambung ke terminal blok merah untuk fasa lampu merah terminal 1 disambung ke terminal blok merah untuk fasa lampu merah oke kemudian dari terminal 3 output saklar kita sambung ke terminal blok merah untuk fasa lampu kuning terminal 3 output saklar disambung ke terminal blok merah untuk fasa lampu merah untuk fasa lampu kuning jadi disini kita menggunakan kabel warna hitam untuk fasa lampu merah untuk fasa lampu kuning oke teman 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 untuk instalasi satu saklar hotel untuk dua lampu saya jelaskan kembali pertama dari netral netral dari sumber melalui MCB yang sebelah kanan tersambung ke netral lampu kuning dan tersambung ke netral lampu merah kemudian dari output MCB yang sebelah kiri untuk fasa dari sumber tersambung menuju input atau common saklar oke dari terminal 1, terminal 1 saklar sebagai output tersambung ke terminal blok merah untuk fasa lampu merah kemudian dari terminal 3 sebagai output saklar tersambung ke terminal blok merah untuk fasa lampu kuning oke jadi untuk instalasinya seperti ini kemudian kita tes nah disini saya akan menjelaskan sedikit satu saklar hotel untuk dua buah lampu disini untuk MCB nya dalam keadaan off jadi ketika MCB kita on maka salah satu lampu ini akan menyala oke kita coba MCB kita on nah disini kita lihat lampu kuning menyala lampu merah mati kita tekan saklar nya maka lampu kuning akan mati dan lampu merah akan menyala kita tekan lagi saklar nya lampu merah mati dan lampu kuning menyala kita tekan lagi saklar nya lampu merah mati dan lampu kuning menyala oke teman teman jadi untuk satu saklar hotel mengontrol dua buah lampu secara bergantian oke demikianlah video ini cara pemasangan satu saklar hotel untuk mengontrol dua buah lampu secara bergantian semoga bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!